Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb with me again. My name is Misar Ayi. So we are going to study more about listening comprehensions part B. So we have discussed part one previously. So we also have discussed several questions and also the answers for the questions. We'll see what makes the option becomes the answer and some options are not part of the answers. Now we are going to move on. to part B from the listening sections. So in these sections, as you can see from the instructions or directions that you are going to be presented and dikasih with longer conversations. Di agak lebih panjang from the previous sections. Di mana kalian akan mendengarkan 2 or more people talking or having communications. Because it's long, so intinya adalah bagaimana kita try to understand the audio. Dan setelah itu, we try to remember mengingat apa yang dibilang. dan setelah itu, we are going to listen to some of the questions. As you can see here, we have question 31, 32, sampai seterusnya. We have several questions. Each set of audio itu akan diberikan beberapa pertanyaan, maybe 4, maybe 5. Depends on the questions. Jadi ntar, we have to listen completely sampai selesai. And after that, we are going to pause. Dia akan berhenti. And then the audio will read some questions. And after that, we answer the questions based on audio dan berdasarkan pilihan jawaban yang ada di kertas. Now, as you can see, ada directions di sini. Silahkan diperhatikan directionsnya dulu. Inti directions seperti yang saya katakan tadi, bahwa we will listen to the audio. Setelah itu, akan diberikan beberapa pertanyaan. Now, let's try. Kita akan coba. Kita akan mendengarkan. We will listen to some questions. Lepas itu, kita akan mencoba menjawab apa sih kemungkinan jawaban dari audio tersebut. Now, mari kita dengar sama-sama audio yang berkenaan dengan soal tersebut. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the four possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now, we will begin part B with the first conversation. Now, kembali ditekankan bahwa, remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Jadi, nggak boleh membuat catatan. Jadi, semuanya harus berdasarkan ingatan. Jadi, didengarkan, try to focus, and after that try to remember what the speakers say, and after that you will need that information to answer the questions. Okay, mari sama-sama kita dengarkan audionya. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two friends who are making plans. Do you have any plans this weekend? There's so much to choose from on campus that I'm not sure what I'm going to do. Football games on Saturday night, and I'm going with a group of friends. Do you want to go with us? Of course I'd like to go to the football game. It's the biggest game of the season. And it sounds like fun to go with a large group of people. Good. We'll be meeting at the cafeteria for dinner at 6 o'clock on Saturday night. And then we'll go on to the game together. Well, I would like to talk about two people. They were talking about what they should do during the weekend. We'll be meeting at the end of the weekend. We'll be meeting at the end of the weekend. Ada juga di sepak, cuma lebih banyak di tangkap-tangkap Dan dibawa lari, pegang tangan Nah, itu kegiatannya Dan disitu ada dua yang bicara Se cowok dan se cewek Si cowok memikirkan sebuah rencana Apa yang harus dilakukan pada weekend Nah, weekend disitu ada dua hari Sabtu dan Minggu Disini mereka merencanakan Si cowok itu sangat ingin punya kegiatan Untuk kegiatan akhir pekannya Yaitu Sabtu dan Minggu Dan salah satu yang sudah mereka setuju adalah Mereka akan menonton football games Mereka akan menonton bola Nah, mari kita dengar kelanjutannya Tadi sedikit saya ulang Ada penyataan langsung dari si cowok Bahwa dia Take care of my plans for Saturday afternoon Friday afternoon Jadi dia Take care of Artinya mengatasi Berarti sudah ada rencana Kalau dikaitkan dengan rencana Artinya se cowok itu sudah Setuju dengan rencana Untuk nonton football games Pada hari tersebut Nah, sedikit kita akan Mulang kembali Supaya memudahkan pemahaman Ada hal yang menjadi sangat penting diperhatikan adalah Tadi di awal Tadi di awal disebutkan audio ini Untuk soal nomor berapa Tadi dikatakan dengan jelas bahwa Audio tersebut adalah Untuk soal nomor 31 sampai dengan 34 So, try to be very precise Harus tepat ya Bahwa soalnya hanya dari 31, 32, 33, 34 35 enggak So, the focus is only four questions Itu satu Yang kedua Disebutkan bahwa Mereka Make plans Mereka membuat rencana Berarti Semua itu tentang Sebuah rencana Konsep rencana adalah Hal yang belum dilakukan Namun akan dilakukan Di kemudian hari Oke, kita lanjut kembali Football game on Saturday night Saturday night berarti Sabtu malam Satu malam berarti malam minggu Si cewek menawarkan Untuk pergi nonton Football games on Saturday night Saturday night ya Lalu dia menawarkan Mengajak si cowok Do you want to go with us? Mau pergi sama kita enggak? Lalu kita dengar Of course I'd like to go to the football game It's the biggest game of the season Nah, of course I'd like to go to the games Berarti si cowok suju Untuk pergi nonton the game Pertandingan itu It's the biggest game on the season Nah, biggest game Artinya game yang terbesar Of the season Nah, nanti akan kita bahas lagi Pemahaman biggest game And it sounds like fun To go with a large group of people Good We'll be meeting at the cafeteria For dinner at 6 o'clock On Saturday night And then Nah Si cewek membuat rencana Akan ketemu di cafeteria Jam berapa? At 6 Okay After dinner Berarti mereka dinner dulu Kemudian Mereka pergi Yang diingat adalah Mereka Dinner Di cafe terga At 6 Setelah itu baru Mereka pergi We'll go on to the game together That takes care of my plans For Saturday night But now I need to make a decision About Sunday afternoon Nah Dijelaskan bahwa Si cowok Itu sudah setuju Dengan rencana Saturday night Lalu dia Kepingin lagi Pergi On Sunday afternoon Berarti dia Ingin punya kegiatan Sabtu Dan Minggu Minggu sore Dari minggu malam Oke Mari kita lanjutkan The music department Is sponsoring a concert then And I'd really like to hear that concert But there's also a play Being presented by the drama department That I really wanted to see Nah disini ada dua kegiatan Yang ingin diikuti oleh si cowok Namun Waktunya berbarengan Atau bersamaan Jadi ada Music department Ada play Nah music department Berarti pertunjukan musik Kalau play itu Semacam pertunjukan drama Atau Pertunjukan drama lah Lebih cocok yang kita bilang Jadi ada dua hal Atau dua event Yang Waktunya bersamaan Berbarengan Dan itu pada Sunday afternoon Dia akan pengen pergi Kedua-duanya It's too bad Those two events Are at the same time It's too bad That those two events Are at the same times Artinya Aduh Kenapa Waktunya bersamaan Jadi dia mengungkapkan Rasa sedikit Kecewa Karena kejadian Atau Pelaksanaan waktunya itu Pada waktu bersamaan Nah Too bad Itu sering diucapkan Ketika Kita kayak gak senang Terhadap Sesuatu hal Dalam hal ini Si cowok Tidak senang Karena Dia berharap Bisa nonton Kedua-duanya Namun Kebetulan Waktunya berbarengan Beradu Jadi dia gak bisa Nonton Keduanya Nah kemudian Si cowok Matakan Kalau kamu pergi Sabtu malam Malam minggu Nonton bola Lalu Mau pergi salah satunya Menonton musik Atau play Pada malam senin Sore minggu It doesn't Leave Time For studying Berarti kamu gak ada Waktu untuk belajar Artinya si cowok Tidak setuju Kalau si cowok Menghabiskan waktu Di kedua Sore atau kedua Malamnya itu Untuk kegiatan lain Maunya si cowok itu Ada waktu untuk belajar Seperti itu Ah well Maybe I can do that The weekend after this one Maybe I can do that The weekend after this Oh well Oh ya Gitu-gitu Mungkin saya bisa melakukannya The weekend after this Saya bisa melakukannya Weekend after this Jadi Akhir pekan setelah ini Berarti akhir pekan ini Bukan Tapi akhir pekan berikutnya Nah Disini yang menjadi sedikit Kendala Menurut saya Adalah Penggunaan kata Maybe I can do this Mungkin saya bisa melakukan ini Nah Ini adalah sebuah Kata ganti Dan dia itu Meriver ke hal yang sebelumnya Ada tiga hal yang diucapkan sebelumnya Satu Music Nonton music Yang kedua Play Yang ketiga adalah Study Nah biasanya Perujukan Merujuknya itu Pada Kata Atau hal yang diucapkan terakhir Nah mari kita perhatikan Dari tiga itu Mana yang paling terakhir Diucapkan oleh mereka berdua Nah itu akan menjadi Rujukan daripada kata This Nah disitu nanti akan Menunjukkan Apakah Selanjutnya saya ulangi Ada tiga Satu Music Show Yang kedua Play Yang ketiga adalah Study Seperti ucapkan oleh si Cewek yang tadi Nah tiga itu Mana yang terakhir Dan itu berarti Rujukan daripada See it is Now we're going to see Four Questions Kita akan melihat Nanti berempat ini Kita akan bahas bersama-sama Mari kita lanjutkan Soal pertama adalah Apa rencana Si cewek pada Saturday Mari kita lihat Jadi masih ingat Apa rencananya Apakah Attend a football game Alone Nah disini Yang A Betul pada kata Attend a football game Menghadiri football game Tapi ada kata Alone Sendiri Padahal si cewek tadi mengatakan Bahwa Menyenangkan kalau Pergi in large group Rame-rame Nah disini Benar setengah Nah benar setengah itu Dianggap salah Karena bercampur dengan yang salah Jadi A Tidak benar Alias salah Go to Sporting event Nah pergi ke Sporting event Event Olahraga Disini Benar Namun Agak-agak kurang spesifik Gak spesifik Sporting event itu Gak dibilang Eventnya apa Apakah bola Apakah Volley Atau Basket Atau apa Seperti itu Namun Tidak ada kesalahan Dimana Pernyataan Go to sporting event Itu benar Walaupun gak terus spesifik So B Benar Simpan dulu Karena kita belum baca C sama D Nah kita akan masuk ke C Say Eat in cafeteria and study Nah disini Nomor C Eat Makan di cafe Kemudian study Nah disitu Sama seperti A Dimana Eat in cafeteria itu benar Bahwa mereka Ada rencana ketemu Jam 6 Lalu makan Dinner Di cafeteria Itu benar Namun End study Dilanjutkan dengan study Belajar Padahal bukan Rencananya adalah Mereka ingin makan Di cafeteria Setelah itu bukan study Tapi Nonton Sporting event Oke Yang ketiga Yang ke D Adalah Si apply Melihat pertunjukan Melihat pertunjukan Adalah rencana si cowok Pada hari berikutnya Itu hari minggu Jadi bukan Pada hari Sabtu Nah diantara A B C D Jawaban yang paling tepat Adalah A Go to sporting event Sekali lagi Karena-karena Pilihan jawaban itu Gak terus spesifik Dia itu Memberi pilihan Jawaban Yang agak Umum Namun Yang pasti adalah Cari Pilihan jawaban Yang paling benar Dan tidak mengandung Kesalahan It's very very important Oke Sekarang kita lanjut Ke Soal Berikutnya Number 32 Why does a man want to go to the football game? Why does a man want to go to the football game? Kenapa si cowok itu mau pergi ke football game? Kenapa dia mau pergi? Yang pertama Yang A It's the final game of this season Tadi ada dikatakan bahwa It's the biggest It's the biggest Nah Tapi Gak ada pernyataan bahwa It's the final Kadangkala The final and the biggest itu gak sama Walaupun biasanya Kalau final itu memang besar Namun untuk Bola Selain final Game Ada istilahnya homecoming games Contohnya Ada Game yang Homecoming Jadi biasanya Mereka main di Di DRH sendiri Dan waktu itu Orang Tim lain datang ke tempat kita Dan biasa itu menjadi Hari Dimana banyak masyarakat Keluarga Maupun alumni-alumi yang datang Nonton Dan Weber Q1 So It's become big Sangat besar Dan itu gak harus Sekali lagi The final game Of the seasons Jadi Ada sedikit perbedaan Dan Sehingga Membuat A bukan Jawaban yang benar Karena final Gak selalu Harus The biggest Sebaliknya Biggest gak harus Selalu the final Ada alasan lain Sebuah game Menjadi Big Atau Biggest Gak harus Final So A is not The answer Moving to B Is better than The drama department's play Lebih baik Dari drama department's play Nah disini Salah sama sekali Karena Waktunya Memang berbeda Yang B Adalah kegiatan Yang akan Terjadi Besok hari Sedangkan Football game Akan dilakukan Pada Sabtu Sore Sabtu Sore lah Atau Menjelang malam Sehingga Yang B Itu sama Selesalah Besar sekali Kesalahannya Kita masuk ke C It's a very important game Nah Very important Itu sangat relevan Dengan pernyataan It's the biggest Ya Memangnya agak-agak Dekat dengan A Terus sekali Final Is not always The biggest Biggest Is not always The final Nah It's very important Nah inilah jawaban Yang paling tepat Untuk pilihan Nomor 32 It's close to cafeteria Enggak Walaupun mereka Ada rencana Ketemu di cafe Kemudian pergi Misalnya Cafe-nya jauh Yang jelas adalah Tidak ada pernyataan Apapun Tentang jarak Antara Cafeteria Dengan Stadium Jadi D Gak ada Penjelasan apapun Sehingga Gak bisa menjadi Opsi jawaban So the best answer For 32 Adalah C Is very important Kita masuk ke Soal berikutnya 33 Number 33 What is at the same time as the music department's concert Apa yang terjadi Pada waktu bersamaan dengan music Tadi Seperti Kita bahas Sudah sebutnya Bahwa Music Berbarengan dengan Apakah play? Game? Study group? Atau dinner? Ada ingat? Ya Play Nah A Jadi nomor 33 Adalah Play Jadi A play Itu waktunya Berbarengan dengan Music Nah 34 Langsung kita Lihat 34 Seperti Saya katakan tadi Akan menawarkan itu Nah setelah Kita Jabarkan Kita Runutkan Waktunya Maka Yang paling terakhir disebutkan Adalah Belajar Eh Soalnya belum ya Sorry Number 34 When does the man plan to study? Kapan demand rencana untuk study? Nah Tadi dikatakan Maybe I'll do this The weekend after Nah Setelah dirunkan Makanya This itu Akan merujuk kepada study Nah study Dikatakan oleh si man The weekend after Minggu Akhir Pekan berikutnya Nah Jadi bukan Saturday night Saturday night Mereka akan nonton buah After dinner Setelah Mereka akan pergi Ke nonton buah Sunday afternoon Dia masih bingung Antara mau Ke play Atau Nonton music Next weekend Itu jawabannya sebenarnya The weekend after So the answer For 34 Adalah Day Yaitu Maybe Next weekend Nah Satu Yang perlu diingat juga Intonasi yang diucapkan si cowok itu Agak-agak kayak Gak semangat untuk belajar Itu menunjukkan bahwa Ada nada yang kurang memuaskan Ada nada yang tidak senang Nah Tidak senang itu ketika Si cewek mengungkit tentang Kapan kamu akan belajar Nah Jadi si cowok Si cowok Merespon dengan nada yang agak kurang senang Tentang belajar Dimana dia Dia pengen Masih memilih antara Mau nonton game Eh mau nonton music Atau mau nonton play Sehingga kita dapat juga Menjadikan itu clue Menjadikan itu tunjuk Dia tuh gak mau yang dua itu Nah itu satu Yang kedua adalah Secara rununtan Kegiatan Maka yang disebutkan terakhir adalah Study Dan this Merunjuk kepada study Karena sama-sama tunggal juga Anyways Itu saja Saya bikin untuk Pembahasan kita pada hari ini I hope that you can study something From These explanations Kita ada soal berikutnya 35, 67, dan 38 Silahkan kita bahas Audionya akan diberikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih